Halo, saya Pak Gayatri, apa kabar? Kita akan membaca apakah gengsinya akan lulus ya. Mungkin nggak sih gengsinya sih dia ini akan lulus. Karena apa-apa dia gengsinya minta ampun ya. Ace of Pentacles. Sepertinya dia sedang mempertimbangkan. Apakah kalau dia menurunkan gengsinya dan meluluhkan semua egonya, apakah ini sepadan ya? Jadi dia masih mikir-mikir dulu. Dia masih mencari sebuah nilai dalam sebuah peluruhan ego. Tapi lambat laun di sini ada kartu death ya. Sebuah perubahan. Lambat laun dia bisa berubah. Karena kondisi memaksa dia untuk berubah. Sehingga mau nggak mau dia harus memupus egonya. Membunuh rasa gengsinya. Karena kalau nggak gitu, ya dia bakal dijauhi banyak orang termasuk oleh kamu. Semua gengsinya dan egonya ini akan membunuh dia. Dalam arti dia nggak akan punya teman. Nggak akan ada pekerjaan yang sesuai untuk dia. Jadi sepertinya hidupnya stagnan. Gitu-gitu aja kalau dia nggak mau ada perubahan ya. Kemudian di sini ada kartu Six of Cups. Nah, dari segala rangkaian perjalanan dari dia gengsi mempertimbangkan dan dia belajar berubah dan beradaptasi di sini ya. Walaupun dengan susah payah, mungkin perubahannya belum 100% terlihat. Tapi dia ingin dinilai oleh kamu bahwa ini loh, aku sudah berubah ini loh, aku memberikan kamu yang terbaik. Dan aku berusaha menjadi pasangan, menjadi teman bicara, menjadi pendengar yang baik untuk kamu. Itu yang dia rasakan ya. Jadi mungkin kalau memang masih berkenan untuk kamu, berilah dia kesempatan memperbaiki dirinya. Semoga semuanya dapat selaras dan menjaga kehangatan hubungan. Terima kasih sudah follow Gaya Tritarot. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!